Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Solinograha Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang terjadinya tragedi atau peristiwa yaitu Masjid Islamic Center di Jakarta mengalami kebakaran pada bagian kubahnya Jadi, lokasinya ini ada di Jakarta Utara khususnya Jalan Keramat Raya Keramat Jaya Raya Jadi, Jakarta Islamic Center ini sendiri dulunya lahan bekas kawasan pelacuran terbesar di Jakarta yaitu lokalisasi keramatungga untuk sejarah pembangunannya Ini karena ulama mendesak untuk menutup tempat tersebut kemudian keluarlah surat keputusan gubernur untuk penutupan dan muncul gagasan terhadap lokasi bekas keramatungga tersebut Antara lainnya pembangunan pusat perdagangan, perkantoran, dan lain sebagainya Ini pada zaman gubernur Suti Oso Jadi, kalau dilihat mungkin bangunannya sudah hampir tua ya Dan untuk Wismanya itu sendiri dibangun pada tahun 2007 Dan sekarang mungkin mulai adanya renovasi ya Dan ini yang saya dapatkan dari sosial media Salah satunya Twitter ada postingan Yaitu kronologi kejadian dari peristiwa terbakarnya masjid tersebut Di sini kepada yang terhormat Kakores Di sini perihal kebakaran Kupah Masjid Islamic Center Untuk alamannya Jalan Keramat Jaya Jadi, di sini kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober pukul 15.00 atau jam 3 sore Untuk saksinya ada 4 orang di sini ya Untuk namanya mungkin tidak saya sebutkan Jadi, untuk korbannya ini sendiri nihil dan kerugian materi belum dapat ditaksir Dan mungkin saya akan memulai memajakan tentang kronologinya Ini berawal dari 4 orang saksi sebagai pekerja dari PT ini yang sedang melakukan renovasi atap kubah Masjid Islamic Center Dan kemudian renovasi tersebut menggunakan bahan triplex yang pada saat ingin memasang triplex atap kubah masjid tersebut Para saksi melelehkan membran atau aspal gulung untuk menempelkan bahan atap tersebut menggunakan alat bakar Dan diduga percikan dari alat bakar mengenai gas bul atau bisa juga peradam panas sampai timbulnya api Kemudian saksi berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar alat memadam api ringan Namun api semakin membesar dan akhirnya kubah Masjid Islamik keseluruhannya terbakar Dan kemudian datang 9 unit damkar yang dipimpin oleh Bapak Eko melakukan penanganan kebakaran hingga saat ini api masih belum padam dan masih dalam penanganan bertugas Bisa kita bayangkan bagaimana lalu lalangnya damkar ini karena lumayan besar sih kalau dilihat di video seperti ini ilustrasinya ini dari dalam gedung ini sangat berbahaya sekali ya jadi kita harus segera unit center kebakaran hari ini Rabu 19 Oktober 2022 bila tidak disterilkan nanti orang yang dalam ini akan mengalami luka bakar ya nanti akan saya bahas tentang luka bakar dan ini tampilan dari luar orang disini berlalu lalang di sekitaran lokasi dan kita tidak bisa memprediksi ke arah mana kubah ini akan jatuh dan akan seberapa besar dampak dari terbakarnya kubah tersebut ya dan apabila sampai mengenai orang orang akan langsung terbakar ya bisa juga hingga meninggal dan disini upaya yang dilakukan yaitu mendatangi TKP dan mendata saksi-saksi dan menghubungi DPK Jakarta Utara dan menghimbau masyarakat untuk tidak mendekat di lokasi kejadian jadi apabila ingin mendokumentasikan tidak usah terlalu dekat bisa dari jarak jauh dari jarak aman ya mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dicari di twitter ya dengan tagline Jakarta Islamic Center dan selanjutnya saya akan membahas tentang luka bakar jadi setelah terjadinya kebakaran kita harus segera menjauhi lokasi kebakaran tersebut apabila sudah terkenal luka bakar sebaiknya segera ditangani agar luka bakar sebut tidak semakin parah ya jadi secara definisi luka bakar itu sendiri merupakan cedera di kulit yang disebabkan oleh panas baik dari api paparan bahan kimia radiasi sinar matahari maupun sangatan listrik jadi luka bakar ini penanganannya berbeda ya antara dari api bahan kimia sinar matahari atau sunburn maupun dari sangatan listrik jadi tidak bisa kita samakannya dan segera kita obati untuk penjagaan utamanya supaya tidak menimbulkan infeksi pada kulit apabila sudah kita berikan penanganan utama kita langsung bawa ke rumah sakit terdekat supaya dilakukan pembersihan dari luka tersebut atau debridement istilahnya makin bisa dilakukan fiksasi ke depannya dan kemudian dokter sebut akan memberikan perawatan ya hingga benar-benar menutup kembali atau pulih jadi luka bakar ini bisa menembus lapisan kulit yang paling dalam sehingga merusak jaringan di bawahnya jadi gejala dan penyebab luka bakar ini gejala luka bakar itu bisa diklasifikasikan atau dikolongkan berdasarkan derajat luka bakar jadi pada luka bakar derajat 1 gejala yang umum terjadi yaitu warna merah pada kulit dan adanya rasa nyeri dan untuk derajat 3 bisa menyebabkan kerusakan syarab hingga mati rasa ini yang sudah level berbahayanya jadi untuk faktor penyebabnya luka bakar ini bisa juga karena langsung dari api ya kita terkena api contohnya tadi kebakaran kubah itu kita harus segera menjauh bisa juga cairan panas bisa juga air panas dan bisa juga bahan kimia asam kuat atau basa kuat atau alkali untuk pencegahannya ini tergantung pada area yang terkena dan tingkat keparahannya jadi sebaiknya kita bersihkan lebih dahulu lalu kita bawa ke rumah sakit terdekat untuk dipersihkan secara menyeluruh lukanya dan selanjutnya ada juga derajat dari luka bakar itu sendiri yaitu ada tiga pembagian yaitu level 1 level 2 dan level 3 untuk yang tingkat 1 atau istilahnya superficial burn ini hanya jadi bagian epidermis atau lapisan kulit bagian luar untuk penggambarannya nanti akan tampak kulit tampak merah akan kering dan terasa sakit untuk yang tingkat kedua atau level kedua yaitu istilahnya superficial partial thickness burn ini pada bagian epidermis dan sebagian lapisan dermis lapisan kulit yang lebih dalam dan ketika mengalami luka bakar tingkat 2 kulit tampak cerah eh tampak merah lecet melebuh bengkak hingga menimbulkan nyeri berat dan yang terasa tiga yaitu full thickness burn ini mengenai seluruh lapisan epidermis dan dermis atau lebih dalam lagi dan ada juga digolongkan dalam dua kelompok yakni luka bakar minor terdiri dari luka bakar tingkat 1 di bagian tubuh maupun luka bakar tingkat 2 yang lebarnya 5 hingga 7,5 cm untuk pastinya ini hanya perkiraan saja ya dan ada juga luka bakar mayor yang terdiri dari luka bakar tingkat 3 serta luka bakar tingkat 2 pada tangan kaki wajah alat kelamin dan bagian tubuh lainnya dengan luka lebih dari 5 hingga 7,5 cm mungkin itu saja yang saya sampaikan apabila ada yang ingin didiskusikan silakan tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silakan like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati